Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara melakukan pengetikan huruf Arab di HP Android. Ya, jika kalian ingin memunculkan keyboard Arabic di HP Android kalian, maka caranya ini sangat mudah ya, dan tidak memerlukan aplikasi lain. Silahkan simak videonya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Ya, cara untuk memunculkan huruf Arab di papan keyboard di Android, ini untuk caranya hampir sama di semua Android ya. Hanya saja berbeda untuk tipe HP Samsung. Kalaupun untuk misalnya Oppo, Vivo, kemudian merek lainnya, itu caranya sama. Papan keyboard yang biasa digunakan, biasanya sudah aplikasi Gboard. Ya, tampilannya seperti ini, kemudian kita klik ikon pengaturan yang ada di bagian tengah atas ini ya. Berikutnya setelah itu pilih bahasa, kemudian tambah keyboard. Setelah itu tinggal kita cari di sini Arab. Nah, ini dia Arab. Kemudian kita pilih yang Arab Saudi. Setelah itu pilih selesai. Nah, jika sudah, kemudian sekarang kita periksa. Untuk mengaktifkannya, tinggal kita klik ikon bumi yang ada di bagian bawah ini. Maka untuk keyboardnya akan berubah tampilan menjadi keyboard Arabic. Dan kita bisa melakukan pengetikan, ya, sesuai dengan bahasa Arab ya. Oke, mantap sekali. Dan ini berlaku untuk semua keyboard di Android, kecuali Samsung. Dan untuk di HP Samsung, caranya ini nggak jauh berbeda ya. Tinggal kita klik ikon pengaturan yang ada di sebelah kanan atas ini. Setelah itu, pilih bahasa dan type. Kemudian kelola bahasa input. Berikutnya sekarang kita tambahkan bahasa Arab. Ya, ada di bagian bawah ini. Tunggu beberapa saat. Dan ini harus di-download terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah, kemudian kita scroll ke atas. Dan sekarang di sini ada dua bahasa yang bisa kita gunakan. Bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab ya. Kemudian kita kembali. Dan untuk memunculkan keyboard Arabic di HP Samsung, pada bagian spasi ini tinggal kita geser ke kiri atau ke kanan. Seperti ini. Maka untuk keyboardnya akan berubah menjadi keyboard Arabic. Oke, mantap sekali. Dan untuk mengembalikannya tinggal kita sweep lagi pada bagian spasi ini ke sebelah kiri ataupun kanan. Dan untuk papan keyboard akan kembali seperti semula. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memunculkan ketikan bahasa Arab di keyboard Android. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.